Hasil sementara, babak kualifikasi dan babak 32 besar, Kumamoto Masters Jepang 2024. Di babak kualifikasi, Alwi Farhan berhasil mengalahkan pemain Jepang Shogo Ogawa dengan skor 21.16 dan 21.14 dalam durasi 39 menit. Dan di partai final kualifikasi, Alwi Farhan berhasil menang atas pemain Cina, Wang Zhengxing, dengan skor 21.16 dan 21.10 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak utama, atau babak 32 besar, Alwi Farhan akan melawan pemain Perancis, Kristo Popov. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Amerika Serikat, Chen Ziyi, Presley Smith, dengan skor 25.23 dan 21.11 dalam durasi 31 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Fajar Rian akan melawan ganda putra Malaysia, Man Weichong, Kai Wunti. Rekor pertemuan, 3-0 untuk keunggulan Fajar Rian. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Zhenli, dengan skor 15.21, 21.15, dan 21.13 dalam durasi 54 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Leo Bagas akan melawan ganda putra Cina, antara Xie Haunan, Zheng Weihan, atau Chen Boyang, Liu Yi. Di babak 32 besar ganda putri, Lanitria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, akan melawan ganda putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Pertandingan Lanitria, merupakan partai ke-10 di lapangan 1, dan dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-1 untuk keunggulan Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di pertemuan terakhir mereka, Lanitria harus kalah, dengan skor 9.21, 22.20, dan 16.21. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Cainis Taipei, Chen Ziyi, Lin Yu Chieh. Pertandingan Fikri Daniel, merupakan partai ke-10 di lapangan 4, dan dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, akan melawan ganda putri Korea, Jong Naen, Shin Sung Chan. Pertandingan Jesita Febi, merupakan partai ke-12 di lapangan 2, dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di babak 32 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Jepang, Kokona Ishikawa, Miyo Konegawa. Pertandingan Febriana Amalia, merupakan partai ke-13, dimulai sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, 8 wakil Indonesia, seperti, Jonathan Christi, Ciko Aura Dwi Wardoyo, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Komang Ayu Cahya Dewi. Sabar Karyaman Gutama, Mohamad Reza Pahlevi Isfahani, Reha Naufal Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, Dejan Ferdinansyah, Gloria Emanuel Wijaya, dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari, akan mulai bertanding, pada hari Rabu, 13 November. Dan satu wakil Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, memutuskan untuk mundur, karena cedera pinggang. Terima kasih telah menonton!